Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini saya ingin berbagi tips sederhana bagaimana kita bisa menghasilkan magot dari kandang ayam yang kita miliki jadi keberadaan magot ini sangat bermanfaat ketika kita memiliki ayam bukan hanya sebagai pakan tetapi juga bisa kita manfaatkan magot ini untuk mengolah limbah dari kegiatan peternakan yang kita miliki terutama ayam di sini potoran ayam ini bisa digunakan untuk menjadi pakan magot di sisi lain magot ini bisa kita berikan juga kembali kepada ayam karena magot ini memiliki kandungan protein yang lumayan tinggi nah untuk kali ini saya akan berbagi tips sederhana bagaimana kita bisa menghasilkan magot dari kandang ayam kita ini adalah biopon sederhana yang kita bisa taruh di bawah kandang ayam ini apa namanya saya menggunakan kayu berukuran 2 x 3 cm ukuran tebalnya kemudian kalau panjang dan lebarnya disesuaikan dengan ukuran lebar kandang yang kita punya kemudian bawahnya kita bisa memanfaatkan karung karung yang agak tebal yang apa namanya tidak ada celah sehingga nanti magot tidak bisa keluar melalui celah-celah karung kemudian tinggal kita pasang seperti ini kita pasang seperti ini dengan menggunakan bambu di bagian pinggirnya sehingga magot ini tidak bisa keluar melalui pinggir seperti itu jadi kita apa namanya paku setiap pinggir bambu ini sebanyak mungkin supaya tidak ada celah di antara bambu dengan kayu sehingga magot ini tidak bisa keluar kemudian setelah jadi diopon seperti ini kita taruhkan nanti bibit magot yang kecil disini kita taruh disini kemudian kita campurkan dengan sedikit serbuk bergaji atau dedak supaya apa magot itu bisa ada tempat media tempat tinggalnya seperti itu nah nanti setelah itu baru lama-kelamaan magot itu akan besar dan memakan kotoran ayam yang jatuh ke diopon ini contohnya adalah seperti ini ini baru-baru dilepas kemarin bibit magotnya seperti ini kecil-kecil ada serbuk bergajinya kemudian ada bibit magotnya sehingga nanti magot ini akan memakan setiap kotoran ayam yang jatuh kesini sehingga tidak ada bau di kandang kita walaupun ada makanan ayam yang jatuh jadi dimakan magot begitu juga kotoran yang jatuh kesini akan dimakan magot dan perlu diperhatikan jumlah bibit yang kita tebar disini diselesaikan dengan jumlah ayam yang ada kita punya kalau sedikit seperti ini atau masih kecil-kecil kita taruh sedikit saja supaya perkembuhan magot yang ada disini apa namanya bisa bagus seperti itu jadi yang kita tebar disini adalah baby larva yang masih kecil-kecil seukuran seperti ini seperti ini kecil-kecil yang ini seperti ini kita tebar disini jumlahnya disesuaikan dengan apa namanya ayam yang kita punya nanti setelah beberapa hari magot itu akan tumbuh tumbuh dan akan menjadi seperti ini salah satu apa namanya bunyokon yang ada di kandang ayam yang sudah bisa kita panen ini magotnya lumayan besar gemuk-gumuk selamat menikmati seperti ini ini bisa kita kasih ke ayam juga langsung ayamnya suka makan magotnya ini sudah kenyang-kenyang tadi makan magot bawahnya sudah penuh seperti ini jadi kotoran kotoran ataupun makanan ayam yang jatuh ke bawah ini bisa dimakan sama magot sehingga nanti bisa kita kembalikan ke ayam itu seperti ini dan kandang kita pun tidak akan bau baik itu saja tips atau sharing pengalaman pada video kali ini semoga bermanfaat dan bisa kita terapkan di tempat kita masing-masing Assalamualaikum Waalaikumsalam Wabarakatuh